Shalom, selamat bertemu kembali anak-anak pusat tradidik khususnya kelas 8. Saat ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPAW khususnya kelas 8. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapak di surga, penyataan dan berkat memberkati kamu. Sampai pada saat ini kami akan belajar, proses belajar-mengajar pada hari ini. Dan Tuhan memberkati kami, para siswa dan guru dalam rangka kami. Melahkau kesanakan proses belajar-mengajar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Selanjutnya anak-anak kita akan masuk pada materi pertama. Mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Materi ini yang menjadi pokok bahasan pertama adalah gerak pada makhluk hidup. Sebagai kompetensi dasar, siswa dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi. Pertama, siswa dapat menyelidiki pengaruh berbagai rangsang terhadap gerak membuka dan menutupnya daun putrimah. Yang kedua, mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Selanjutnya, tumbuhan melakukan gerakan sesuai dengan rangsang yang diperoleh. Sedangkan manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Pertanyaan awal dalam pembelajaran kita pada saat ini. Menurut siswa, menurut kamu, apakah daun putrimah lu dapat bergerak? Jika iya, apakah yang menyebabkan daun putrimah lu dapat bergerak mencukkan daunnya? Siswa dapat melakukan percobaan sederhana dengan langkah sebagai berikut. A. Menyentuh menggunakan ujung jari tangan pada bagian atas permukaan daun. Tangkai daun. Serta amati dan jelaskan. B. Mengamati daun dan batang putrimah lu. Amati waktu menutup. C. Daun putrimah lu diberi rangsang dingin. Atau pakai es. Kemudian daun putrimah lu diberi rangsang panas melalui korek api. Selanjutnya dalam gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga macam. Yaitu. Satu. Gerak endonome adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel-sel daun hidrila vertisilata. Dapat diketahui dari gerak sirklasi klorofil di dalam sel. Di mana gerak ini terjadi secara spontan. Yang kedua gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh-tumbuhan karena penaruh perubahan kadar air di dalam sel. Sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contoh. Membukanya dinding sporangiu atau kotak spora pada tumbuhan paku-pakuan. Ketiga gerak keseonome adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak pada hewan. Yaitu pada hewan bergerak dengan berbagai cara. Ada hewan berjalan. Ada hewan berlari. Ada hewan terbang. Ada hewan berenang. Hewan murayak. Sedangkan gerak hewan dalam air. Memiliki gaya angkat air yang besar. Dan masa jenis hewan yang kecil. Menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air. Dengan mengeluarkan sedikit energi. Contoh ikan. Dimana ikan mempunyai ekor dan sirip ekor yang lebar. Berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. B. Gerak hewan di udara. Tubuh hewan, hewan yang terbang memiliki gaya angkat yang besar. Untuk mengimbangi gaya gravitasi. Contoh burung. Dimana burung punya sayap burung yang memiliki susunan kerangka yang ringan. Sedang tulang dada dan otot yang kuat. C. Gerak hewan di darat. Adalah hewan yang hidup di darat. Memiliki otot dan tulang yang kuat. Contoh anjing. Babi, kuda, gajah, hijau, dan lain-lain. Inilah materi pada saat ini. Kalau ada pertanyaan. Dapat melalui UBA. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada kalian. Pertama, dari mana tumbuhan mendapatkan energi untuk bergerak. Yang kedua, sebutkan macam gerak dan contoh gerak esionom pada tumbuhan. Dan yang ketiga, jelaskan hewan burung terbang di udara. Demikian materi kita pada saat ini. Dijakkan terima kasih. Dijakkan terima kasih.